Sekolah Mendengah Pertama atau SMP Negeri 1 Bientan menggelar acara pelantikan dan seraterima jabatan pengurus Majelis Perwakilan Kelas dan Organisasi Siswa Intrasekolah atau MPK dan OSIS SMP Negeri 1 Bientan yang digelar pada Rabu pagi di Gedung Gelanggang Olahraga Gor Antam Kijang. Dengan mengangkat tema acara yakni bersama 1M wujudkan organisasi berkarakter Profil Pancasila, prosesi pelantikan dan seraterima jabatan pengurus MPK dan OSIS Periode 2023-2024 Angkatan ke-42 ini berjalan dengan sakral dan hikmat. Pelantikan dipimpin Kepala SMPN 1 Bientan Sri Lastari, dihadiri Majelis Guru, Komite Sekolah, serta disaksikan seluruh siswa-siswi kelas 7 hingga kelas 9 yang berjumlah 720 orang. Usai dilantik Harun Mahfud dan Davina Lorenza selaku Ketua MPK dan Ketua OSIS yang baru dilantik mengaku senang dan bangga. Mereka akan menjalankan sejumlah terobosan dan program untuk mendukung visi misi sekolahnya. Rasanya lebih senang, bisa menjadi pemimpin dan akan berusaha lebih baik lagi. Program terdekat kapan yang akan dibuat? Program terdekatnya itu melaksanakan rahasia ke rakyat rumah kaya. Dan badannya juga masalah program-program kerja yang telah kami sempas di melaksanakan cetak lomba-lomba-lomba ketukulannya. Dan semakan juga ya. Nah, itu dari OSIS-nya, Ketua OSIS? Kami akan melaksanakan di hari-hari besar seperti event dan lomba-lomba lain yang akan dipartok oleh bersama MPK. Harapan nih kepada mungkin sekolah atau yang lainnya bagaimana? Lebih berprestasi dan lebih maju lagi dengan kami yang akan mendukung OSIS MPK. Tetap semangat untuk SMP Negeri 1 Bintan. One M terdepan, one M pasti bisa. Kepala SMP Negeri 1 Bintan Sri Lestari mengatakan pelantikan pengurus MPK dan OSIS ini adalah agenda tahunan sekolah. Tahun ini pihaknya juga turut mengundang unsur pimpinan kecamatan dan paguyuban sekolah. Negeri 1 Bintan di tahun 2023 melaksanakan pelantikan MPK OSIS merupakan satu kegiatan rutin tiap tahun. Tahun ini kami bergerak, organisasi yang terbentuk, organisasi yang ditutupkan hari ini. Semoga menjadi salah satu pendukung besar, pendukung kuat dan pendukung yang luar biasa untuk siswa-siswa. Melalui organisasi ini, sekolah, sumber satu khususnya bersama One M akan menggerakkan seluruh komponen yang ada di dalam. Tidak hanya itu, melalui kegiatan hari ini, paguyuban SMP Negeri 1 juga turut hadir. Unsur-unsur uspiga yang ada di Kecamatan Ketan Timur juga menghadiri. Merupakan salah satu bentuk dukungan yang luar biasa terhadap sekolah. Sehingga konsep sekolah berkarya, berinovasi, menggerakkan untuk menjadi yang terdepan, menjadi target di 2023. Sri juga berharap dengan dilantiknya pengurus MPK dan OSIS yang berjumlah total sekitar 80 orang siswa ini, target sekolah dalam mengejar prestasi tertinggi di bidang akademik maupun non-akademik dapat tercapai. Sebelum pelantikan ditutup, acara dilanjutkan dengan agenda hiburan berupa lantunan musik dan aneka tarian, baik bermuatan kearifan lokal hingga Nusantara yang dibawakan para murid SMP Negeri 1 Bientad.